Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada khususnya kepada bapak ibu guru senusantara jumpa kembali dengan channel saya channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan tutorial dan media sosial baik bapak ibu pada edisi malam hari ini saya akan berbagi informasi tentang dampak AI dalam pendidikan yang mana kecerdasan buatan teknologi saat ini sangat mendunia dan sangat viral sekali sehingga kita harus bisa menyikapi secara positif untuk penggunaannya karena ketika kita tidak bisa menempatkan dan tidak bisa menyikapi keberadaan dari kecerdasan buatan teknologi yang saat ini menjadi viral maka kita bisa terdampak dan tergeser peran kita baik itu menjadi guru ataupun pekerja ataupun yang lainnya karena hampir semua pekerjaan dapat dilakukan hanya dengan satu kali perintah untuk saat ini sobat dan bapak ibu guru kita harus bisa menyikapi secara positif bahkan kita harus bisa memaksimalkan penggunaan AI ini khususnya dalam dunia pendidikan seperti apa penggunaan AI ini dan dampaknya dan kita harus bersikap bagaimana untuk penjelasannya sebelumnya kita dengarkan intro yang satu ini baik bapak ibu dimanapun berada pada edisi malam hari ini saya akan berbagi tentang dampak AI dalam pendidikan atau kecerdasan buatan seperti apa dampak yang ditimbulkan teknologi sekarang mari kita bahas sama-sama slide demi slide kita pahami bersama-sama sehingga kita sebagai guru ataupun sebagai pekerja mampu menggunakan dan menempatkan AI ini dalam kegiatan yang positif yang pertama disini sebagai kata penengatar dalam pendahuluan konsep AI dalam pendidikan disini yaitu menjelaskan sebagai teknologi yang dapat membantu proses pembelajaran nah kata kunci disini bapak ibu ya yaitu dapat membantu proses nah karena disini dapat membantu maka kita harus bisa memanfaatkan teknologi AI ini dalam kegiatan yang positif jadi sebagai alat bantu bapak ibu yang namanya alat bantu itu tidak menjadi peran utama artinya tidak menggantikan peran kita bapak ibu jadi kita bisa menggunakan AI ini dalam sebagai alat bantu kita di dalam proses bekerja yang utamanya disini adalah dalam hal pembelajaran kemudian potensi aplikasi AI dalam pendidikan yaitu menyoroti kemampuan AI dalam menyesuaikan pembelajaran menilai kemajuan dan memberikan umpan balik karena tadi dikatakan sebagai proses bapak ibu jadi AI ini juga bisa untuk memberikan satu evaluasi untuk bisa memberikan penilaian bisa memberikan satu kesimpulan yang artinya dengan menggunakan bantuan aplikasi ini maka kita bisa melakukan evaluasi penilaian bahkan umpan balik dari kegiatan pembelajaran ini yang dimaksud dari dampak yang ditimbulkan dari aplikasi AI jadi kita harus bisa memaksimalkan menggunakan untuk kegiatan proses pembelajaran kemudian yang ketiga ini adalah tantangan dalam mengintegrasikan AI yaitu membahas isu-isu seperti privasi data bias algoritma dan kebutuhan akan pengawasan manusia tiga hal inilah yang menjadikan dasar dampak AI yang harus kita sikapi bersama bapak ibu yang mana disini AI berpotensi mentransformasi pendidikan namun implementasinya perlu dikelola dengan baik untuk memastikan manfaat maksimal dan mengatasi tantangan yang ada jadi intinya bapak ibu kita harus bisa memanfaatkan AI ini dalam kegiatan pembelajaran kita yang mana AI ini adalah sebagai alat bantu kita di dalam mendukung proses pembelajaran nah ini adalah target awal yang harus kita pahami bapak ibu ya jadi kita tidak boleh terlena kita tidak boleh sampai terdampak ya tergeser dengan adanya AI atau kecerdasan buatan ini yang kedua yaitu mengubah pengajaran kita ketahui bapak ibu proses dari kecerdasan teknologi ini dari tahun ke tahun ini tentunya ada satu inovasi bapak ibu adanya perubahan di awali tahun 2020 AI mengembangkan bahan ajar interaktif yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa kemudian dalam perkembangan lebih lanjut pada tahun 2021 bapak ibu plafon AI ini mefasilitasi pembelajaran mandiri dengan menyediakan tutor virtual dan umpan balik otomatis jadi dari AI sendiri ini pun juga mengembangkan inovasi bapak ibu setiap tahunnya ini muncul fitur-fitur terbarunya sehingga dia juga melakukan perubahan yang mana perubahan ini tentunya juga untuk melengkapi dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk bisa membantu bapak ibu dalam proses pembelajaran kemudian pada perkembangan tahun 2002 algoritmat AI menganalisis data siswa untuk memberikan rekomendasi metode pengajaran yang optimal artinya bapak ibu perkembangan demi perkembangan disana AI bisa memberikan satu kesimpulan yang mana pada tahap tahun 2002 AI ini bisa memberikan rekomendasi tentang metode pengajaran setelah AI melakukan analisis melakukan proses di tahun 2020 sampai 2021 maka disini bisa memberikan satu rekomendasi metode pengajaran kira-kira metode pembelajaran yang tepat untuk siswa pada saat ini itu seperti apa nah ini satu teknologi yang betul-betul bisa kita ambil secara positif bapak ibu nah kemudian kita lihat pada perkembangan berikutnya di tahun 2023 virtual reality atau VR dan augmented reality AR berbasis AI menciptakan lingkungan belajar immersive nah perkembangan di tahun 2023 tentunya akan lebih berkembang lagi ya dengan memunculkan satu perubahan atau inovasi bapak ibu nah kemudian kita lihat di tahun 2024 sistem AI mampu mendeteksi kesulitan belajar dan memberikan dukungan khusus sesuai dengan kebutuhan siswa nah tahapan-tahapan inilah bapak ibu tentunya ini akan memberikan bantuan kepada bapak ibu untuk memberikan proses dan metode pembelajaran yang lebih baik proses pembelajaran yang tepat kepada siswa sesuai dengan kebutuhan apalagi sekarang kita kenal dengan adanya kurikulum merdeka yang mana kita memberikan keleluasaan kepada siswa dalam arti kita tetap menjadi pendamping mereka pembina mereka untuk mengarahkan siswa untuk lebih bermandiri bapak ibu nah inilah perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya AI mulai tahun 2020 sampai 2024 dan kita harus bisa menyikapi hal ini bapak ibu nah nanti di tahun 2025 penggunaan chatbot AI untuk membantu guru dalam menjawab pertanyaan dari memberikan penjelasan nah disini akan lebih berkembang lagi pak bapak ibu tentunya dengan aplikasi yang ada di chatbot AI tadi ya bapak ibu nah ini adalah proses perubahan-perubahan yang ada di pembelajaran di pengajaran bapak ibu dengan adanya AI tadi bapak ibu jadi tidak ada dampak negatif bapak ibu yang terjadi bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu